Apa-apa ya termasuk yang agenda event yang akan dilakukan di Sulawesi Tenggara Pak Menteri barangkali yang perlu disampaikan juga Apakah ada kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Infokom Untuk membuka ruang supaya wilayah blank spot yang masih ada di Sulawesi Tenggara ini Bisa lebih diperkecil Pak Menteri Karena bagaimanapun pariwisata tentu ada kaitannya dengan infrastruktur langit Begitu Pak Menteri Baik, itu pertanyaan Bapak Tapi sebelum saya jawab saya mau nanya Bapak Pak Febi dan teman-teman Tribun Kan ini kantor baru Tribun membuka di Kendari ya Kok baru sekarang gitu loh Padahal kan Kendari ini dan Sulawesi Tenggara udah sangat potensi dari lama Apa yang melandasi tim dari Tribun itu baru memilih waktu di tengah-tengah pandemi Di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini akhirnya membuka investasi di Sulawesi Tenggara Supaya karena kita bicara mengenai menarik investasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara Kita ingin langsung bicara sama pelakunya nih Grup Tribun nih Pak Dalandai dan Pak Febi Silahkan Pak Febi Ya justru ini Pak Ini merupakan bukti bahwa ketika di masa pandemi di masa sulit Kita justru harus tetap semangat Ya Sambari kita mengontrol protokol kesenjataan secara ketat Lalu memberi semangat kepada yang lain Bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang membuat kita kemungkinan mager Pak Mager itu singkatannya malas gerak Kalau malas gerak nanti sakit Justru karena itulah dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema ini Sekaligus ingin memberi contoh Bahwa di masa yang sulit pun kita tetap harus bergerak Tetapi mengingat kontrol kepada protokol kesehatan supaya kita tetap sehat Jadi investasi jalan, usaha jalan, tapi tetap sehat Pak Jadi kami ingin memberi contoh Mari kita tetap bergerak meskipun dalam situasi yang sesulit apapun Jadinya saya jadi pembicara ini Pak Jadi ini adalah pertanyaan daripada kenomenan baru Pak Jadi karena kita harus mengisi waktu Tadi menjawab pertanyaan Bapak Ada beberapa event yang kami ingin lakukan Dan pencananya akan kami launching Di kalender of events Pada depan Namun yang sudah kita jadwalkan adalah Triathlon series di Kendari Yang merupakan tahap kedua Karena ada beberapa tahap dari Indonesia Dimulai kick off bulan Maret Di bulan April awal sebelum kuasa itu dikendari Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan festival Yang ingin kami angkat menjadi festival di tingkat nasional Saya melihat bahwa Pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara ini Sangat-sangat potensial Dan tadi Pak Gubernur mungkin sudah hadir Pak Gubernur ini punya SDM yang kuat Dan di sana kita terkenal bahwa Aspal terbaik Indonesia ada dari Buton Jadi kita berhutang budi ini sama Sulawesi Tenggara Sekarang juga kalau bicara mobil listrik Itu semuanya balik lagi ke Sulawesi Tenggara Ke Nikol Tapi yang ingin saya titipkan Jangan lupakan pariwisata dan Sumber-sumber yang baru dan berkelanjutan Karena pariwisata ini adalah sumber-sumber ekonomi Pencipta lapangan kerja yang berkelanjutan Jadi saya ingin para penusaha, investor Untuk menirik Sulawesi Tenggara sebagai opsi Untuk berinvestasi Karena Sulawesi Tenggara ini masuk ke dalam Lima destinasi pariwisata prioritas Setelah yang super prioritas ini Tentunya Wakotobi Dan bersama-sama kita bisa bangkitkan Kita bisa melihat bahwa Keberpihakan kita khususnya tadi mengenai jaringan Saya baru saja setengah jam yang lalu Bersama Pak Menkom Info Menyampaikan hal yang Pak Febi sebutkan tadi Bahwa di banyak lokasi pariwisata yang indah-indah Ternyata kita mengalami blank spot Dan ini adalah PR bersama Mohon Pak Febi dan teman-teman di sana melaporkan Mana saja tempat perlisata yang blank spot Saya laporkan kepada Pak Menteri Kom Info Dan tadi yang jalan-jalan yang banyak berlubang Jalan berlubang tidak apa-apa Yang penting Ya udah jangan di terus Diarahkan ke Bapak Menteri PUPN nanti Saya juga akan sampaikan Kalau ini banyak pengetahuan dari Bapak Presiden Semua akses destinasi pariwisata itu Dari segi infrastruktur, jaringan, maupun Subsektor ekonomi kreatifnya bisa disiapkan Mumpung kita sekarang lagi menghadapi pandemi Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Untuk Pak Febi dan teman-teman Kelihatannya Pak tadi, Pak Hamzah Yang ada di Tribun Timur Musi Bobo Salam untuk semua teman-teman Terima kasih kesempatannya kemarin juga Sudah mabrol sama seluruh teman-teman Di Tribun di seluruh Indonesia Mudah-mudahan silaturlahi kita Dan terima kasih untuk Pak Agun Pak Agun ini tadi 2 hari lalu Hari sama saya Dia menyatakan komitmen Untuk mendukung sports tourism Jadi Tribun dan Kemenparekraf Nanti akan bekerjasama Untuk mendorong pariwisata berbasis olahraga Sekali lagi terima kasih Sukses untuk kita semua Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton